Bukannya tidak suka dengan program korek-korek drenase yang dilakukan pemerintah kota Medan. Hanya saja, impas proyek tersebut menimbulkan masalah baru yang harus ditanggung masyarakat. Selain kemacetan, debu yang berterbangan, kurangnya pengamanan di sekitar lokasi proyek, hingga menyebabkan kecelakaan bagi pengendara, bahkan jalanan malah menjadi rusak akibat proyek drenase. Sebab, para pekerja meninggalkan begitu saja pekerjaan mereka usai memasang yudik di paret. Fakta ini pun menjadi viral di media sosial hingga banyak warga menyerang wali kota Medan, Bobi Afif Nasution, melalui kolom komentar dan men-tag akun sosial orang nomor satu di kota Medan tersebut. Kontraktor proyek-proyek di kota Medan itu cukup kejam dan bengis, serta tidak bertanggung jawab. Contohnya ini, mereka punya proyek permejaan drenase masyarakat yang dibebankan. Akses jalan utama kami dihancurkan, dan setelah proyek mereka selesai, tidak kunjung dikembalikan, tidak kunjung diperbaiki. Oke? Kutungku 2 hingga 3 bulan karena aku masih tidak percaya bahwa pengerjaan proyek ini seminimal ini dan setidak bertanggung jawab ini. Dan setelah aku tanya tetangga, mereka akhirnya mengalah. Karena awalnya mereka marah-marah dan ngomong-ngomong, akhirnya mereka yaudahlah. Karena ini satu-satu akses utama jalan kami yang kami perbaiki sendiri. Kami semen sendiri. Pemilik akun tersebut juga menjelaskan bahwa kerusakan jalan akhirnya menjadi beban bagi masyarakat. Dalam video TikTok yang dikutip oleh aktualonline.co.id, Amin Asal menyesalkan pemerintah kota Medan tidak memberitahu bahwa masyarakatlah yang pada akhirnya menanggung beban perbaikan jalan. Keberanian Amin Asal tentu saja langsung mendapat ribuan komentar dukungan karena dianggap mewakili perasaan warga kota Medan yang menjadi korban jalan rusak imbas pengorekan drenase sembari men-tag akun sosial at bobinasution.underscore Diketahui selain jalan yang rusak, perbaikan drenase ternyata berimbas pada kecelakaan bagi pengendara yang melintas. Misalnya saja beberapa waktu lalu seorang pengendara sepeda motor jatuh ke dalam drenase di jalan bahagia Medan karena kehilangan keseimbangan dan tidak adanya pengaman di tepi galian. Dari Medan, Aktual Online, melaporkan.